Hai Hai semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar anak-anak bapak semuanya di seluruh Indonesia kali ini seperti biasanya kita tetap akan membahas soal matematika soalnya soal trigono metri ini betul soalnya diketahui tan sudut alfa Oke kita buat dulu segitiganya emang mohon maaf seluruh ya karena tidak ada penggaris ini kita siku-sikunya disini maka misalnya disini kita buat sudut alfanya sudut alfa nah diketahui tan alfa sama dengan petan itu adalah tingkatannya desa depan dibagi samping maka kalau P tanya sama dengan P berarti paper 1 depannya P ini P sampingnya adalah satu nah yang ditanya adalah sin sudut alfa sini tuh depan bagi mi ring 4 demi ya depan dibagi mi ring tinggal R nya kita udah punya sisi depan sisi samping satu maka perlu kita cari sisi miring cara mencari sisi miring adalah tanda tanya kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah satu kuadrat maka P kuadrat ditambah satu maka tanda tanya saja adalah akar dari P kuadrat ditambah satu oke kita coba depannya adalah P nah ini tanda tanyanya bisa kita ubah menjadi akar P kuadrat ditambah satu K p kuadrat ditambah satu karena jangan jadi nilai sin alfa dalam P adalah ini P dibagi akar P kuadrat ditambah satu ingat kalau ada soal seperti ini kita harus mencari ketiga sisinya dulu nah jika sampingnya sudah diketahui depannya diketahui sisi miring jangan belum diketahui maka kita wajib mencari sisi miring terlebih dahulu dengan teorema kita moras udah ya dipahami tidak terlalu sulit tapi kalau masih ada yang belum paham silakan bertanya di kolom komentar jangan lupa like komen dan juga di subrek subrek ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh